Wersa terdakwa kasus pencabulan Santriwati, Subci Azalsani alias Beci, di fonis tujuh tahun penjara. Fonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa menggunakan pasal yang berbeda. Majelis Hakim Pengandilan Negeri Surabaya memfonis Subci Azalsani alias Beci tujuh tahun penjara pada kami sore. Majelis Hakim menilai terdakwa terbukti secara sah melanggar pasal 289 KUHP tentang kejahatan terhadap kesusilaan. Menyatakan sedang seperti asal alias Mas Beci, Bintung Muhtar Bukti terbukti secara sah dan mereka bersalah melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan. Dua, menjatuhkan pidana kepada pedana yang sebegit asal alias Mas Beci, Bintung Muhtar Bukti oleh Tentu Ringan Pidana Penjara selama tujuh tahun. Fonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa, yakni 16 tahun pidana penjara. Jaksa penuntut umum juga menggunakan pasal yang berbeda, yakni pasal 285 KUHP soal pemerkosaan. Diketahui Beci dilaporkan ke polisi pada 29 Oktober 2019 oleh salah seorang santriwati atas kasus dugaan pencah bulan. Selama proses penyidikan, Beci tak pernah sekalipun memenuhi panggilan penyidik, Polres Jombang. Namun demikian, ia ditetapkan sebagai tersangka pada Desember 2019. Sejak Januari 2020, Polda Jawa Timur mengambil alih kasus, namun Beci tetap tidak memenuhi panggilan pemeriksaan polisi. Beci kemudian ditetapkan masuk daftar pencarian orang. Beci dijemput paksa pihak polisian pada 7 Juli 2022. Fredrikus Hardianto, Surabaya.